Oh, kemana mas? Ini mau ngelampak kerja, mau mau ngelampak kerja? Yaudah mas, bukan ya? Yai! Maaf, jangan kerja ya mas? Ini mau kirim lamaran, karena cari kerja sulit mas Yang sabar ya mas, tetap semangat Oke, ya sudah ya mas? Bok-bok baru tuh Jididam Terima kasih mas Digidam Digidam Maksindo, mesinnya pengusaha sukses Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat Toko Mesin Maksindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia Untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat Toko Mesin Maksindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maksindo di kota-kota terdekat Anda Dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda Kunjungi situs kami di www.maksindo.com Maksindo, mesinnya pengusaha sukses Bisnis lebih prospek dan menguntungkan Toko Mesin Maksindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas Mesin Maksindo telah teruji Digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha Menggunakan teknologi termutakhir Dan didukung oleh layanan after-sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara Problema dan beban hidup selalu menghiasimu Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawaroh Dengan ukuran 8,5 x 11 cm Dan ringan akan memudahkan anda untuk membawanya kemanapun Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239 Jadikan hari-hari anda selalu bersama Al-Quran Dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah Anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran Umar bin Al-Khattab R. Anhu berkata Pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama Buku Dalilul Qori merupakan buku ajar bahasa Arab dari hasil penelitian dan pengembangan Untuk info pemesanan Hubungi 0852-3240-6239 Dapatkan bukunya, ikuti bimbingannya Ikuti bimbingan belajar bahasa Quran Setiap Sabtu pukul 7 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat Live, Niaga TV dan Robani TV Nabi Al-Sulatul Rasulullah Nabi Al-Sulatul Rasulullah Nabi Al-Sulatul Rasulullah juga mengatakan Al-riba isna Aw salasun wassebu'una baban Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu Adenaha yang paling rendah Seperti seorang yang menzinai ibunya Anda ingin membuang ingriba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin Melalui Baitumal Robani Dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388-008-009 Untuk konfirmasi atau info selengkapnya Hubungi 0813-2969-5359 Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridonya Seiring dengan gagal orbit satelit Palapa Maka off pula semua TV yang ada di Palapa Sekarang saatnya Anda saksikan TV-TV Islam dan Niaga TV Di Satelit Telkom 4 pada frekvensi 3721 Simbol RIDE 32727 Dengan polaritas H Atau scan dan searching di Satelit Telkom Pada receiver atau decoder Anda Untuk informasi hubungi 0813-2969-5359 Tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga Jahi Jahi Mau pengen kerja ya mas? Ini mau kirim pelamarannya Karena cari kerja sulit mas Yang sabar ya mas Tetap semangat Oke Jadi sudah ya Ya Bapak baru tuh Maksimbo, Maksimnya penyusaha sukses Namaku Andri, umur 23 tahun Kegiatan sehari-hari, ya kayak gini Bagiku semua orang di sekitar adalah inspirasi Bertemu para sahabat, dan berbagi banyak cerita Ya, pernah sih melambat pekerjaan Tapi gak ada hasilnya Hingga akhirnya Sebagai generasi milenial Aku selalu ingin mencoba sesuatu yang baru Positive thinking Terus berusaha menjadi yang terbaik Karena kita, generasi milenial Bisa jadi pengusaha Maksimbo, Maksimnya penyusaha sukses Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalam ala rasulil karim Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Salawatu rabbi wassalamu alaih Wa ala alihi wa ashabihi wa mensara ala nahjihi Wa astanna bisunnatin ilayu middin Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan Pembacaan buku Khud Akidatak Karya Syekh Muhammad Dan kita sampai pada pertanyaan yang ke-31 Pertanyaan yang berkaitan dengan hukum Dengan menggunakan hukum yang selain Allah turunkan Atau yang menyalai hukum Islam Penulis menyampaikan Di pertanyaan yang ke-31 Ma hukmul amali bil qawanin al-mukhalifati lil-islam Apa hukum beramal dengan undang-undang Yang bertentangan dengan aturan Islam Jawaban yang disampaikan oleh penulis Al-amalu bil qawanin al-mukhalifati lil-islami kufrun Beramal dengan aturan yang menyalai Aturan Islam adalah kekufuran Jika dia yakini bolehnya melakukan hal itu Atau dia yakini bahasanya itu lebih baik Dia yakini itu mendatangkan kebaikan Atau lebih baik dibandingkan hukum Islam Dalilnya bahasanya ini kekufuran adalah Firman Allah Ta'ala di surat Al-Ma'idah ayat 44 Barang siapa yang tidak berhukum Dengan hukum yang Allah turunkan Maka mereka lah orang kafir Wa qala s.a.w. dan Nabi s.a.w. bersabda Wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah Wa yatakhayyaru bima mimma anzalallah Illa ja'alallahu baksahum bainahum Dan kondisi ketika pemimpin mereka Tidak menjadikan kitabullah sebagai hukum Dan mereka tidak memilih apa yang Allah turunkan Illa ja'alallahu baksahum bainahum Maka Allah akan jadikan kekalahan mereka Kehancuran mereka bainahum disebabkan Karena permusuhan diantara mereka Sehingga lingkungannya, masyarakatnya, kampungnya rusak Gara-gara antara satu anggota kampung Dengan anggota kampung yang lain Antara satu anggota negara Dengan anggota negara yang lain Antara satu rakyat dengan rakyat yang lain Mereka saling berantem Saling bermusuhan Dan itu sebagai bentuk hukuman Yang diberikan oleh Allah Ketika pemimpin tidak menetapkan Hukum Allah s.w.t Hadis ini Hasan Diratkan oleh Ibn Majah Wa ghayruhu Dan perawi yang lainnya Tayyib Kita berbicara sesuatu yang cukup sensitif Karena ini bagian dari titik sengketa Antara ahlu sunnah dengan orang liberal Dan antara ahlu sunnah dengan orang khawarij Sehingga Ahlu sunnah di posisi pertengahan Baina liberariin Wa baina khawarij Antara orang-orang yang punya pemahaman liberal Dengan orang-orang khawarij Menurut liberal Ahlu sunnah Dalam hal ini adalah salafiyun Mereka menganggap bahasanya salafi itu khawarij Mereka anggap ahlu sunnah itu khawarij Sehingga mereka yang Komitmen dengan hukum Islam Komitmen dengan syariat Islam Dianggap sebagai khawarij Makanya sering kita jumpai Artikel-artikel yang disebarkan Oleh orang-orang dan kelompok-kelompok Liberal Untuk menyudutkan kelompok ahlu sunnah Adalah diarahkan ke khawarij Dan saya sering membaca artikel itu Melalui WA yang sampai ke saya Atau yang disebarkan lewat grup Sebaliknya Kelompok khawarij Menuduh ahlu sunnah Sebagai kelompok murciah Anda bisa lihat Komentar yang disampaikan oleh Orang-orang yang Selalu meneriakan jihad 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 Yang selalu meneriakan Hukum Allah Hukum Allah Hukum Allah Mereka menuduh kaum muslimin ahlu sunnah Masyarakat ahlu sunnah Sebagai kelompok murciah Yang Dalam arti disini adalah Tidak mau mengkafirkan Orang yang jelas kafirnya Menurut mereka Baik Sehingga Kita nanti akan membahas ini Dan Butuh kehatian dalam bahas ini Karena Ini bagian dari titik sengketa Antara tadi Yang sudah kita sebutkan Tayyip Untuk memperjelas Coba kita Buat Sedikit Catatan Pembahasan tentang Berhukum Dengan Undang-undang Yang Menyalai Saya sebut aja Menyalai Yang menyalai syariat Tadi sudah kita sampaikan Ini adalah titik sengketa Antara mereka yang berada ekstrim Kiri Khawarij Bukan khawatir Antara kelompok khawarij Dengan kelompok liberal Tengahnya ahlu sunnah Dan Anda bisa memahami Yang dimaksud ahlu sunnah adalah Yang Allah di'amalu bis sunnah Yaitu orang-orang yang melaksanakan sunnah Komitmen dengan ajaran Islam Dan berusaha untuk menegakkan Tauhid dan syariat Di tengah masyarakat Kelompok liberal Mereka Orang yang terlalu Berlebihan Dalam Masalah Membolehkan segala sesuatu Bahkan sampai pun ketika Berurusan dengan hal yang Jelas-jelas bertentangan dengan syariat agama Sehingga mereka orang yang sangat permisif Apapun serba boleh Dan memang itulah prinsip liberal Dan hampir di semua agama itu Ada liberalnya Di Nasroni ada liberal Nasroni Nasroni liberal Yahudi juga ada Yahudi liberal Islam juga kita kenal Ada Islam liberal Karena sikap permisif itu Mereka menilai orang-orang yang berusaha Untuk komitmen dengan ajaran Al-Quran dan sunnah Menjaga 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 Awrod Selalu menjaga kewajiban Sholat jamaah Kemudian Menjaga wanita Agar tidak terbuka Awrodnya Menjaga pergaulan Dan seterusnya Itu dianggap Mereka terlalu berlebihan Dan mereka menilai Kita itu suka mengkafirkan Wah itu Aliran Radikal Suka mengkafirkan Yang mereka itu sebenarnya Turunan dari khawarij Sehingga Liberal menuduh ahlu sunnah Khawarij Ini dituduh khawarij Baik Di kelompok yang lain Si khawarij Yang mereka terlalu mudah Mengkafirkan ke muslimin Hanya disebabkan Karena satu dua kesalahan Tanpa Memperhatikan uzur Dan seterusnya Mereka Menilai kelompok Ahlu sunnah ini Murjia Sehingga Sering kita Baca di beberapa Literatur mereka Apa yang mereka Lontarkan Bahasanya mereka menuduh Salafiyun Mereka yang belajar di Universitas Islam Madinah Atau mereka yang belajar di Lipia Atau mereka yang belajar Di beberapa pesantren Salafi Mereka anggap Kelompok ahlu sunnah ini Sunnah ini Murjia Yang tidak mau Mengkafirkan Orang yang mereka Kafirkan Kita kenal Yang mewakili ini Misalnya ada ISIS Contoh yang lain Siapa Orang-orang yang Selalu meneriakan Jihad Jihad Inil hukmu Tidak ada hukum kecuali Milih Allah Dan seterusnya Mereka Menuduh ahlu sunnah Sebagai Murjia Dari sinilah Kita bisa menyadari Dan berkali-kali Kita sampaikan Khairul umur Awsatuha Perkara yang terbaik Adalah Pertengahan Sehingga Tidak ekstrim Kiri Dan tidak ekstrim Sebaliknya Dan itulah Ahlu sunnah Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadikan umat ini Sebagai umat pertengahan Wakadhalika Ja'alnakum Umatan Wasata Demikianlah Aku jadikan kalian Sebagai umat Pertengahan Karena pertengahan Maka dia tidak ekstrim Salah Dan ekstrim Sebaliknya Liberal Terlalu ekstrim Dalam masalah Serba Boleh Sehingga Ini gak apa-apa Ini gak apa-apa Ini gak apa-apa Dan mereka Bahkan Menganggap Bahasanya undang-undang Itu terserah manusia Sehingga Menghalalkan riba Bahkan sampai pada Tingkatan yang kemarin Sudah Tersebar di masyarakat Dan bikin heboh Di masyarakat Menghalalkan zina LGBT Dan aneka Pelanggaran-pelanggaran Syariat yang lainnya Yang itu mereka Anggap Layak untuk dibela Sementara Orang-orang yang Menyatakan bahasanya Itu sesat Itu menyimpang Dan itu kekufuran Dianggap mereka ini Kelompok khuarij Dan itulah Alusunnah yang dituduh Dan sebaliknya Baik Ini bagian yang perlu kita Pahami Terkait Titik sengketa Pembahasan Mengenai Berhukum Dengan hukum Yang menyalai Syariat Kemudian Berikutnya Yang perlu kita Perhatikan adalah Mengenai Makna kalimat Hukum Yang tidak Allah turunkan Hukum yang tidak Allah turunkan Kita sering mendengar Kalimat ini Kita sering mendengar kalimat ini Tadi disebutkan oleh penulis Ada di surat Al-Ma'idah Ayat 44 Disebutkan oleh penulis Ada di surat Al-Ma'idah Ayat 44 Anda bisa baca Di Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 44 Baik Quran surat Al-Ma'idah Ayat 44 Allah berfirman وَمَلَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ Barang siapa yang tidak berhukum Dengan hukum Yang Allah turunkan فَاُلَا إِكَهُمُ الْكَفِرُونَ Maka dia kafir Sehingga disini ada kalimat Hukum yang tidak Allah turunkan Apa yang dimaksud Hukum yang tidak Allah turunkan Ada dua kemungkinan makna disana Makna yang pertama Hukum yang tidak Allah turunkan Maknanya adalah Hukum Yang Tidak ada Dalam Al-Quran dan Sunnah Ini kemungkinan makna yang pertama Al-Quran maupun Sunnah Al-Quran maupun Hadis Kemungkinan makna yang pertama adalah Hukum yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah Sudah? Makna yang kedua Makna yang kedua Adalah Hukum Yang Bertentangan Hukum yang bertentangan Dengan Al-Quran dan Sunnah Hukum yang bertentangan Hukum yang bertentangan dengan Al-Quran Dan Sunnah Sama atau beda ini? Beda Anda jelas Anda tentu bisa membedakan dua hal ini Antara yang pertama Dengan yang kedua Yang pertama adalah Hukum yang tidak ada Yang kedua Hukum yang bertentangan Sehingga Kalau yang pertama Hukum itu 100% baru Tidak diatur dalam Al-Quran dan Sunnah Kalau yang kedua Sudah ada aturannya Dalam Al-Quran dan Sunnah Tapi manusia Membuat yang lain Membuat yang lain Sehingga Yang saya maksud Bertentangan disini adalah Berbeda Dari apa yang disebutkan Dalam Al-Quran dan Sunnah Bukan dalam arti Menentang Dalam arti menafikan Bukan Tapi berbeda Dengan apa yang ada Dalam Al-Quran dan Sunnah Sehingga misalnya Al-Quran ngasih hukum A Tapi dia Menetapkan hukum B Nah ini bertentangan A dan B kan Beda tau pak? Ini kan tidak saling bertentangan Iya ini tidak saling bertentangan Tidak harus Yang disebut bertentangan itu A kemudian Minus A itu tidak harus A kemudian Ada hukum yang lain B Itu juga disebut bertentangan Sehingga makna Bertentangan adalah Ada hukum Dalam Al-Quran dan Sunnah Tapi dia Membuat hukum Yang baru Yang tidak sejalan Dengan Yang tidak sama Dengan Apa yang ada Dalam Al-Quran dan Sunnah Al-Quran dan Sunnah Membuat hukum A Tapi dia Menetapkan hukum B Itulah yang dimaksud Bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Mohon dipahami ini dengan baik Agar Kita bisa Memposisikan Mana yang Perlu kita bahas Lebih detail Dan mana yang Sebenarnya Itu tidak masuk dalam Pembahasan Masalah berhukum Dengan hukum yang Dengan undang-undang Yang tidak Atau yang menyalahi Syariat Baik Untuk yang pertama Makna yang pertama Hukum yang tidak ada Dalam Al-Quran dan Sunnah Ini boleh atau tidak Ini boleh atau tidak Dengan tegas Saya menyatakan Boleh Kenapa Pak? Karena Nabi S.A.W Mengizinkan hal itu Dalam hadisnya Setiap Muslim Wajib Memenuhi Kesepakatan Yang mereka buat Dan yang dimaksud Kesepakatan Dalam hadis itu adalah Kesepakatan Antar sesama manusia Dalam Mu'amalah mereka Yang itu Tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah Contohnya apa? Banyak sekali Kita bisa Menjumpa itu Banyak sekali Di masyarakat kita Setiap undang-undang Yang itu Tidak dibahas Dalam Al-Quran dan Sunnah Masuk dalam kategori ini Contoh Undang-undang Lalu lintas Contoh yang lain Undang-undang Ketenagakerjaan Undang-undang A Undang-undang B Undang-undang C Negara kita Masya Allah Punya banyak sekali Undang-undang Yang undang-undang itu Ketika berkaitan Dengan Murni urusan Duniawi Disana Tidak kita jumpai Referensinya dari Al-Quran dan Sunnah Dalam lalu lintas Misalnya Setiap pengendara Kendaraan Bermotor Dia wajib Punya SIM Surat izin Mengemudi Ada SIM A Ada SIM B Ada SIM C Dan itu sudah diatur Ada batasan-batasannya Kemudian Ketika lampu merah Dia harus berhenti Ditanda ini Dia dilarang parkir Ditanda ini Dia dilarang stop Ditanda ini Dia dilarang ini Dan seterusnya Coba carikan referensinya Dari Al-Quran Maupun Hadis Tidak kita jumpai Bagi setiap orang yang Ingin mendapatkan Apa misalnya Akta anaknya Maka Dia harus punya Surat nikah Ketika akad nikah Di zaman Nabi SAW Tidak ada surat nikah Ketika orang mau ini Maka harus ada Aturan ini Ini Administrasinya Seperti ini Dan seterusnya Itu semuanya Tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah Boleh gak Kayak gini diterapkan Boleh Kenapa Nabi SAW mengatakan Al-Muslimun Ala syurutihim Setiap muslim itu Harus memenuhi Kesepakatan yang mereka buat Dan bentuk Kesepakatan itu Adalah undang-undang Yang berlaku di Masyarakat Pak Saya gak pernah diajak sidang Untuk menetapkan Undang-undang itu Apa semua rakyat Harus diajak sidang Kalau semua rakyat Harus diajak sidang Ya Anda bisa Bayangkan sendiri Gimana Yang akan terjadi Sehingga mereka Yang menetapkan hukum itu Pihak yang telah Ditunjuk oleh pemerintah Kemudian Jadilah sebuah undang-undang Atau peraturan Lalu Disosialisasikan Sekarang ada banyak Peraturan baru Ketika Wabah covid ini muncul Misalnya Gak pakai masker Di tempat umum Nanti denda Sekian ratus ribu Kemarin juga Tidak pakai Sarong tangan Ketika menggunakan Motor Denda Sekian puluh ribu Dan itu undang-undang Yang Disosialisasikan Di Masyarakat Karena itulah Bagian ini Diperbolehkan Dengan satu ketentuan Harus komitmen Dijalankan Dan itulah Bentuk keadilan Ketika komitmen Dijalankan Baik Ini Tidak kita bahas Bagian ini Tidak kita bahas Saya kasih catatan Dia Ini tidak masuk Pada pembahasan Berhukum Dengan undang-undang Yang menyalahi syariat Karena ini tidak Dibahas oleh syariat Ini murni urusan Dunia manusia Dan banyak kita jumpai Seperti dalam aturan tadi Kewajiban sekolah Masuk jam 7 itu ada Nggak dalam Al-Quran dan Hadis Nggak ada Anda kalau ngantor Masuk jam 8 Pulang jam 5 Sebutkan dalilnya Nggak ada Nanti dapat gaji Sekian per bulan Dengan libur Diatur oleh pemerintah Sabtu ahad Dua hari Libur Kemudian Ada batasan Apalagi misalnya Nanti dapat cuti Hak cuti Sekian dan seterusnya Dan kesepakatan Kesepakatan itu Wajib dipenuhi oleh Kaum muslimin Dan itu tidak termasuk Bagian dari hukum Yang tidak Allah turunkan Yang Hukumnya Sampai pada Mengarah Penyimpangan akhidah Sehingga pada Arah kekufuran Arah kefasikan Dan arah ke daliman Sehingga Yang dibahas adalah Kemungkinan yang kedua ini Hukum yang bertentangan Dengan Al-Quran dan Sunnah Bagian inilah yang Dibahas Karena itu Siapa Yang melakukan Pelanggaran Terkait nomor dua ini Disitulah yang Perlu untuk kemudian Mendapatkan Detail Mengenai Statusnya Baik Sekarang kita Fokus di Nomor dua ini Hukum yang Bertentangan Dengan Al-Quran Dan Sunnah Hukum yang Bertentangan Dengan Al-Quran Dan Sunnah Baik Ada kalimat Umum Seperti ini Boleh gak Kita Mengakui Undang-Undang Negara Boleh gak Kita mengakui Undang-Undang Negara Kata Khoaric Tidak boleh 100% Siapa yang Mengakui Undang-Undang Negara Buatan Manusia Maka dia Kafir Karena itu Undang-Undang Buatan Manusia Ini kata Khoaric Ahlu Sunnah Tidak mengatakan Demikian Apa kata Ahlu Sunnah Undang-Undang Negara Bolehkah Kita akui Jawabannya Boleh Selama Tidak Melanggar Al-Quran Dan Sunnah Sehingga Misalnya Terkait UUD 45 Anda Mengakui Atau Tidak Maka Sebagai Warga Negara Semua Poin Yang ada Dalam UUD 45 Selama Tidak Bertentangan Dengan Akuran Dan Sunnah Kita akui Dan Kita terikat Untuk Menjalankannya Karena ini Kesepakatan Negara Kita Ada lagi Misalnya UU Apa Ada Perpu Ada Perda Ada Perper Peraturan Peraturan Dan Beberapa Peraturan Yang lainnya Undang-Undang Lokal Undang-Undang Nasional Apakah Anda Mengakui Kita Mengakui Keberadaannya Dan Mengenai Pelaksanaannya Apakah Di undang-Undang Itu Ada yang Menyalai Al-Quran Dan Sunnah Atau tidak Jika tidak Maka kita Akui Keabsahannya Baik Itu bagian Yang penting Tapi kalau Pokoknya Pokoknya Perda Dan seterusnya Tidak 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 Semuanya Bertentangan Dengan Al-Quran Dan Sunnah Ada Sebagian Yang Bertentangan Dan ada Sebagian Yang Tidak Bertentangan Baik Sekarang Coba kita Detilkan Lagi Tentang Undang-Undang Buatan Manusia Baik Ini Boleh Tidak Dipakai Undang-Undang Buatan Manusia Anda Yang Pernah Membaca Sirah Nabi S.A.W Sirah Nabawi Salah Satunya Adalah Ada Perjanjian Hutebiyah Ada Perjanjian Hutebiyah Siapa Yang Buat Perjanjian Itu Draft Dibawa Oleh Orang Kafir Disodorkan Kepada Rasulullah S.A.W Bersama Sahabat Kemudian Mereka Atau Orang kafir Mabawa draft Nabi S.A.W Bawa draft Berjanjian Sehingga Poin-poin Itu Disepakati Dalam Satu Majlis Maka Disitu Pertama Ditulis Min Muhammadin Rasulullah Dari Muhammad Utusan Allah Pihak Orang Kafir Langsung Tidak Setuju Loh Kok ada Tulisan Utusan Allah Naseh Utusan Allah Kami Tidak Terima Kalimat Ini Kalau Kami Mengakui Kamu Sebagai Utusan Allah Ngapain Kami Memerangi Kalian Padahal Kau Utusan Allah Corek Akhirnya Nabi Sallam Minta Kepada Ali Nabi Talim Hapus Ali Tidak Tidak Rasulullah Ini sudah Benar Hapus Karena Orang Kafir Tidak Mau Akhirnya Nabi Sallallahu Sallam Sendiri Yang Menghapus Kalimat Itu Kemudian Dikanti Min Muhammad Bin Abdillah Dari Muhammad Bin Abdillah Muhammad Bin Abdillah Ya Nabi Kita Muhammad Sallallahu Sallam Dan Mereka Mengakui Memang Beli adalah Bin Abdul Muttalib Nah Itu Contoh Berarti Perjanjian Hudaybiyah Adalah Undang-Undang Buatan Manusia Orang Kafir Ikut Membuat Disitu Dan Bahkan Dia Mengatur Kemudian Disitu Ada Klausul Klausul Yang Disepakati Salah Satunya Adalah Adanya Gencatan Senjata Tidak Boleh Saling Perang Tidak Boleh Saling Ganggu Termasuk Suku-Suku Di Sekitar Mekah Dan Madinah Mereka Juga Tidak Boleh Diganggu Mau Berpihak Kemana Pun Silahkan Tidak Boleh Diganggu Termasuk Di antara Klausulnya Jika Ada Orang Mekah Yang Hijrah Ke Madinah Dan Masuk Islam Maka Wajib Dikembalikan Ke Mekah Dan Jika Ada Orang Madinah Yang Murtad Dari Islam Kemudian Lari Ke Mekah Maka Tidak Boleh Ditarik Lagi Kemudian Juga Apa Kaum Muslimin Tidak Boleh Umrah Tahun Ini Dan Beberapa Klausul Yang Lainnya Yang Itu Saral Zahirnya Saral Lahiriya Menunjukkan Sangat Menguntungkan Bagi Orang Mushrikin Quraish Sehingga Umar bin Khattab Ketika melihat Perjanjian Itu Dia Paling Sebel Kenapa Kau Disepakati Ini Perjanjian Yang Merugikan Kita Namun Nabi Menenangkan Beliau Dan Bahkan Allah Subhanahu Sebut Perjanjian Hudaybiyah Itu Sebagai Al-Fatah Kemenangan Inna Fatahna Alayhka Fatham Mubina Dan Itu Maknanya Adalah Sulah Hudaybiyah Perjanjian Hudaybiyah Allah Juga Berfirman Iza Nasrullah Wal Fatah Apabila Datang Pertolongan Allah Dan Fatah Nasrullah Disitu Dipahami Sebagai Sulah Hudaybiyah Perjanjian Hudaybiyah Karena Begitu Perjanjian Ini Dibuat Kaum Muslimin Punya Peluang Sangat Besar Untuk Berdakwah Terkait Islam Kepada Siapapun Dan Orang Mushrikin Gak Berani Ganggu Karena Ada Perjanjian Padahal Sebelumnya Mereka Diganggu Mau Datang Kampung A Yaitu Harus Persiapan Kalau Nggak Nanti Bisa Dikeroyok Begitu Ada Perjanjian Ini Kesempatan Bagi Mereka Untuk Melebarkan Sayap Dakwah Padahal Orang Kafir Orang Mushrikin Mereka Gak Berdakwah Segiat Orang Islam Akhirnya Di Kesempatan Rentang Perjanjian Hudaybiyah Itu Masih Diberlakukan Jumlah Kaum Muslimin Bertambah Sangat Banyak Meskipun Mereka Tidak Hijrah Kemadina Nah Itu Salah Satu Di Antara Pengaruh Baik Dari Perjanjian Hudaybiyah Yang Jadi Pertanyaan Kembali Disini Ini Undang Undang Buatan Siapa Kita Jawab Buatan Manusia Dan Nabi Sallallahu Sallam Turut Menyepakati Sahabat Sahabat Senior Seperti Abu Bakar Juga Turut Menyepakati Dan Akhirnya Sunnah Maka Ini Bukan Termasuk Yang Dilarang Yang Dilarang Adalah Hukum Yang Bertentangan Dengan Al-Quran Dan Sunnah Karena Itu Untuk Beberapa Undang Undang Di Negara Kita UUD 45 UU Perpu Perda Dan Seterusnya Semua Ini Boleh Diberlakukan Selama Tidak Bertentangan Dengan Hukum Allah Subhanahu Ta'ala Baik Sekarang Kita Akan Bahas Ini Berhukum Dengan Hukum Yang Bertentangan Yang Bertentangan Dengan Al-Quran Dan Sunnah Baik Ada Empat Rincian Yang Terlibat Dalam Masalah Ini Pertama Adalah Pembuat Hukum Yang Kedua Hakimnya Hakim Itu Berarti Yang Menerapkan Hukum Yang Ketiga Yang ketiga Yang ketiga Terdakwah Rakyat Yang Menjadi Objek Hukum Apa Istilahnya Saya Sebut Aja Terdakwah Yang Keempat Negaranya Sehingga Ada Empat Hal Yang Perlu Kita Rinci Terkait Status Berhukum Dengan Hukum Yang Bertentangan Dengan Al-Quran Dan Sunnah Pertama Untuk Membuat Hukum Orang Yang Membuat Undang Undang Dan Dia Tahu Undang Undang Itu Bertentangan Dengan Al-Quran Dan Sunnah Maka Dia Kafir Ini Sambil Pada Derajat Kekufuran Kufur Dengan Catatan Tadi Dia Tahu Undang Undang Itu Bertentangan Dengan Al-Quran Dan Sunnah Kufur Jika Dia Tahu Kalau Tahu Gimana Kalau Tahu Orang Yang Tidak Tahu Maka Dia Punya Uzzur Biljahli Punya Uzzur Karena Kebodohannya Sehingga Ketika Dia Tidak Tahu Maka Tidak Kita Hukumi Sebagai Orang Yang Keluar Dari Islam Ini Bagi Pembuatnya Misalnya Orang Yang Sidang Untuk Menetapkan Sebuah Undang Undang Yang Undang Undang Itu Akan Diterapkan Di Tengah Masyarakat Dan Undang Undang Itu Akan Diberlakukan Di Tengah Masyarakat Maka Ketika Dia Membuat Rancangan Undang Undang Itu Ternyata Ada Salah Satu Undang Undang Yang Mereka Tetapkan Yang Berhentangan Dengan Al-Quran Dan Sunnah Dan Mereka Tau Maka Dia Sampai Derajat 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 Kekufuran Karena Ini Termasuk Di Antara Bentuk Membuat Syariat Yang Baru Yang Tidak Diridai Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Bahkan Allah Nyatakan Dalam Al-Quran Apakah Mereka Punya Sekutu Sekutu Selain Allah Yang Membuat Syariat Yang Tidak Pernah Allah Izinkan Sehingga Allah Sebut Orang Yang Membuat Undang Undang Yang Berhentangan Dengan Al-Quran Dan Sunnah Itu Dianggap Sebagai Sekutu Sekutu Allah Dalam Masalah Penetapan Hukum Karena Salah Satu Di Antara Sifat Allah Subhanahu Ta'ala Adalah Diyadat Yang Menetapkan Hukum Kemudian Berikutnya Adalah Hakim Bagaimana Dengan Hakimnya Hakim Itu Berarti Yang Menerapkan Disini Bisa Kita Bagi Menjadi Tiga Tiga Keadaan Pertama Yakin Boleh Dengan Aneka Keyakinan Dia Yakin Boleh Menerapkan Hukum Ini Dalam Kasus Yang Sedang Dia Gelar Dalam Kasus Yang Sedang Dia Hakimi Baik Baik Dengan Keyakinan Karena Hukum Allah Karena Hukum Ini Lebih Baik Dibandingkan Hukum Allah Atau Karena Hukum Ini Sama Halnya Sebagaimana Hukum Allah Atau Hukum Ini Lebih buruk Tapi Tidak Apa-apa Diterapkan Boleh Hukum Maka Ini Sampai Derajat Pada Kufur Ini Sampai Pada Derajat Kufur Yang Kedua Dia Yakin Tidak Boleh Dia Yakin Tidak Boleh Tapi Tapi Menerapkan Tapi Dia Menerapkan Sehingga Dia ketika Melakukan itu Fihil haraj Dia merasa Saya berdosa Saya melakukan Kesalahan Saya melakukan Penyimpangan Namun Karena posisi Dia sebagai Hakim Di hadapannya Ada banyak orang Yang menyaksikan Sidang itu Dan dia Tidak mungkin Menyimpang Dari undang-undang Yang sudah Tertera Yang sudah Dibuat Sehingga Pertimbangannya Mungkin Karena Takut Pertimbangannya Mungkin Karena Tidak ada Pilihan Yang lain Pertimbangannya Karena A Karena B Karena C Maka Yang ini Tidak Sampai Kafir Tapi Dia Tergolong Sebagai Orang Fasik Ini Diterapkan Karena Mungkin Dorongan Hawa Nafsu Disokok Dia tahu Kalau ini Saya putuskan Saya tidak adil Dan Saya menyalahi Hukum Allah Karena tidak adil Menyalahi Hukum Allah Kafir tidak ini Hakim Hakim tahu Yang salah itu Si A Si A Nyogok Terus Diterima oleh Hakim Akhirnya Si A Tidak dianggap Salah Meskipun Dia tidak menyalahkan B Padahal Si A Jelas salah Maka Gara-gara Dia disokok Kemudian Mengganti Keputusan Sehingga Tidak sesuai Dengan Koridor Yang Benar Dia tidak adil Dalam hal ini Maka Dia Melakukan Tindakan Kufrun Duna Kufrin Kufur Asgor Dan Itu Kefasikan Dan Itulah Makna Yang disampaikan Al-Ibn Abbas Ketika Beliau Menjelaskan Tentang Firman Allah Wama Lam Yahkum Bima Beliau Menyatakan Kufrun Duna Kufrin Berlaku Untuk Orang Seperti Ini Sehingga Anda Bisa Perhatikan Kata kuncinya Adalah Di posisi Yakin Kata kuncinya Di posisi Yakin Yang ini Yakin Boleh Tidak Apa-apa Sehingga Tidak Ada Perasaan Berdosa Tidak Ada Perasaan Merasa Bersalah Maka Itu Sampai Tingkatan Kekufuran Kenapa Ini Kekufuran Ini Dan Ini Masuk Kekufuran Karena Dia Melakukan Istihlal Menganggap Halal Apa yang Allah Haramkan Atau Menganggap Haram Apa yang Allah Halalkan Menghalalkan Apa yang Allah Haramkan Termasuk Di antara Menentang Hukum Allah Dan Itu Kekufuran Kali ini Tidak Sampai Istihlal Berikutnya Yang ketiga Dia Yakin Tidak Boleh Tapi Terpaksa Baik Dia yakin Tidak Boleh Tapi Dia Terpaksa Nah Untuk Kasus Ini Maka Dia Melakukan Kesalahan Dan Tingkat Keterpaksaannya Nanti Diukur Apakah Sudah Sambil Pada Tingkatan Yang Membolehkan Atau Tidak Dia Berdosa Baik Anda Bisa Lihat Disini Kata Kuncinya Tadi Ini Di Dua Bentuk Yakin Tidak Boleh Ini Tidak Sampai Pada Tingkatan Kafir Wallahu Alam Kemudian Posisi Terdakwa Posisi Terdakwa Jika Dia Ridho Berarti Dia Yang Ditetapkan Hukumnya Dia Tidak Punya Menetapkan Hukum Hakim Jika Dia Ridho Maka Hukumnya Sama Seperti Hakim Jika Tidak Ridho Jika Dia Tidak Ridho Maka Dia Terbebas Dari Dosa Ini Di Posisi Sebagai Terdakwa Sehingga Posisi Terdakwa Ridho Itu Didasari Oleh Yakin Boleh Yakin Boleh Saya Tahu Kalau Pak Hakim Ini Adil Ya Meskipun Ini Bertentangan Dengan Syariat Tapi Saya Tahu Karena Pak Hakim Yang Memutuskan Maka Tidak Bapak Boleh Terus Dia Yakini Boleh Itu Bisa Keluar Dari Islam Saya Buka Buka Ini Ini Salah Satu Tokoh Agama Saya Sebut Kiai Kiai Di masyarakat Di masyarakat Disebut Kiai Dan Menurut Dia Minum Khamar Boleh Minum Khamar Boleh Selama Tidak Sampai Mabuk Lalu Pengikutnya Ikut-ikutan Pengikutnya Ikut-ikutan Ini Kita Tidak Membahas Tentang Tahkim Proses Berhukum Tapi itu Salah Satu Di antara Contoh Dia Mengubah Hukum Dengan Menetapkan Kalau ini Boleh Lalu Pengikutnya Ridho Ikut-ikutan Oh Loh Kenapa Kok Kamu Membolehkan Khamar Kata Pak Kiai Boleh Sudahlah Kalau sudah Pak Kiai Yang bicara Nanti Kalau Salah Kan Yang Nanggung Dosa Pak Kiai Maka Keyakinan Seperti itu Termasuk Istikhlal Dan Bisa Menyebabkan Keluar Dari Islam Kemudian Yang kedua Tidak Ridho Tidak Ridho Dia Ditetapkan Hukum Tapi Hukum Yang Menyalahi Syariat Dan Dia Tidak Ridho Tapi Dia Tidak Bisa Melakukan Apapun Karena Dia Diposisi Sebagai Terdakwa Sudah Mengajukan Banding Mengajukan Ini Tetap Tidak Pernah Diterima Ditolak Terus Maka Dia Terbebas Dari Dosa Karena Tidak Ridho Tidak Berdosa Ini Terkait Posisi Terdakwa Kemudian Berikutnya Adalah Terkait Posisi Negaranya Maka Disana Bisa Kita Bagi Menjadi Tiga Yang Pertama Dominan Hukum Islam Dominan Hukum Islam Jika Jika Dominan Hukum Islam Kita Anggap Sebagai Negara Islam Yang Kedua Dominan Hukum Yang Bertentangan Yang Bertentangan Dengan Hukum Islam Hampir Hampir Semua Hukumnya Bertentangan Dengan Hukum Islam Maka Kita Bisa Nyatakan Negara Ini Negara Kafir Misalnya Disini Ribah Itu Legal Disini Zina Legal Disini Khamer Legal Disini ABCD Ini Legal LGBT Legal Apa Legal Dan Sehingga Banyak Hukum Yang Berhentangan Dengan Hukum Islam Maka Dia Dihukumi Sebagai Negara Kafir Yang Ketiga Campuran Sehingga Tidak Nampak Yang Lebih Dominan Maka Ini Juga Kita Hukumi Sebagai Negara Campuran Ada Istilah Negara Campuran Ini Pernah Disampaikan Oleh Sheikh Islam Ketika Beliau Membahas Tentang Sebuah Daerah Yang Disebut Dengan Mariden Daerah Mariden Ini Campuran Antara Undang-Undang Islam Dan Undang-Undang Non-Islam Dan Beliau Sebut Sebagai Negara Campuran Bukan Negara Islam Dan Bukan Negara Kafir Karena Itu Untuk Posisi Negara Pertimbangannya Adalah Mana Yang Dominan Bukan Sebatas Keberadaan Kalau Keberadaan Kalau Keberadaan Maka Hampir Di semua Wilayah Itu ada Orang Yang Berhukum Dengan Hukum Yang Berhentangan Dengan Hukum Islam Meskipun Satu Dua Karena Kedoliman Itu Pasti Terjadi Di kalangan Manusia Sebuah Negara Yang Dia Sudah Berusaha Untuk Menerapkan Keadilan Mungkin Nggak Dia Pernah Nggak Adil Ya Mungkin Karena Saking Banyaknya Kasus Mungkin Satu Dua Kasus Dia Nggak Adil Dan Nggak Adil Itu Pasti Bertenang Dengan Hukum Allah Kafir Nggak Seperti Ini Kalau Dia Yakini Bahasanya Itu Nggak Boleh Maka Dia Tidak Sampai Kafir Dan Kalau Dia Nggak Tahu Maka Tidak Sampai Pada Derajat Kafir Baik Nah Yang Menjadi Yang Menjadi Titik Sengketa Antara Al-Sunnah Dengan Khawarij Adalah Di poin Ini Di poin Ini Yakin Tidak Boleh Tapi Diterapkan Hakimnya Plus Ini ya Plus Terdakwa Dia Yakin Tidak Boleh Tapi Tetap Melakukan Kenapa Nggak Dihukumi Kafir Kata Khawarij Bantahan Yang Disampaikan Al-Sunnah Menurut Khawarij Begini Ini kan Bertenangan Dengan Hukum Allah Kenapa Kok Tidak Sampai Kalian Kafirkan Terus Jawapan Yang Disampaikan Al-Sunnah Al-Sunnah Bertanya Begini Anda Punya Orang Tua Wahy Khawarij Punya Orang Tua Kamu Anaknya Berapa Anaknya Tujuh Baik Kami Mau Tanya Pernah Nggak Orang Tuamu Menetapkan Ya Sebuah Apa Misalnya Keputusan Kepada Anak-anaknya Yang Tidak Adil Ya Namanya Orang Tua Pasti Pernah Bahkan Saya Pernah Merasa Sedih Yang Salah Adik Saya Tapi Tapi Saya Disalahkan Baik Itu Keputusan Orang Tua Kepada Saudara Saudaramu Kepada Seluruh Anaknya Adil Nggak Adil Kafir Orang Tua Tidak Adil Itu kan Termasuk Tidak Berhukum Dengan Hukum Yang Allah Turunkan Bertentangan Dengan Hukum Allah Karena Allah Hanya Memerintahkan Yang Adil Allah Hanya Memerintahkan Yang Adil Ya Disitulah Dia Bisa Menyadari Dia Tidak Akan Mungkin Mengkafirkan Orang Tuanya Sendiri Disebabkan Ketidak Adilan Ketika Orang Tua Membuat Kebijakan Memutuskan Sesuatu Di antara Anaknya Secara Tidak Adil Dan Banyak Kita Jumpai Kayak Gitu Orang Tua Membagi Hartanya Kepada Anak Anak Dengan Mengandung Unsur Kedoliman Ada Gitu Banyak Kamu Dapat Sekian Dapat Sekian Ini Yang Lebih Disayang Dikasih Lebih Banyak Ini Yang Kurang Disayang Dikasih Lebih Sedikit Akhirnya Membuat Jengkel Anak Yang Lain Karena Ketidak Adilan Itu Sebagian Anak Tidak Terima Tapi Dia Tidak Bisa Ngapa Ngapain Saya Hanya Seorang Anak Kafir Tidak Orang Tua Ini Anak Tidak Sampai Mengatakan Orang Tuanya Kafir Padahal Itu Termasuk Diantara Hukum Yang Berentangan Dengan Hukum Allah Ibu Ibu Yang Ada Di Rumah Anda Merawat Banyak Anak Kecil Ketika Anda Merawat Itu Mungkin Terjadi Sengketa Di Antara Mereka Lalu Anda Yang Menetapkan Otomatis Pasti Anda Nanti Akan Meminta Salah Satu Mengalah Atau Anda Akan Memaksa Yang Lain Pokoknya Harus Seperti Ini Dan Anda Menangkan Salah Satu Anda Mengalahkan Yang Lain Ketika Terjadi Ketidak Adilan Di Situ Itu Termasuk Menetapkan Sebuah Hukum Yang Bertenangan Dengan Al-Quran Dan Sunnah Untuk Sebuah Lingkungan Yang Kecil Yaitu Antara Anak Anak Dan Nabi Sallallahu Assalam Mengatakan Wanita Adalah Seorang Pemimpin Dan Dia Akan Ditanya Apa Yang Dia Pimpin Yaitu Anak Anak Harta Suaminya Dan Bisa Jadi Ketika Dia Membuat Kebijakan Bertentangan Dengan Al-Quran Dan Sunnah Karena Dia Membuat Kebijakan Yang Tidak Adil Nah Disitulah Kita Bisa Katakan Orang Tua Sebagai Hakim Dia Yakin Menetapkan Itu Tidak Boleh Tapi Dia Menerapkannya Karena Dorongan Hawa Nafsu Saya Lebih Tresno Lebih Seneng Pada Anak Ini Akhirnya Dia Dimenangkan Pasik Dia Tidak Sampai Keluar Dari Islam Dan Itu Kufrin Tuna Kufrin Wallah Ta'ala Alam Tayyib Mungkin Itu Yang Bisa Kita Sampaikan Dan Mohon Untuk Diperhatikan Bahwa Apa yang kami Sampaikan Ini Sifatnya Hanya Gambaran Umum Mengenai Pembahasan Berhukum Yang Menyalai Aturan Syariat Dan Sekali lagi Ini adalah Pembahasan Yang Cukup Sensitif Ada Titik Sengketa Antara Alusunah Dengan Khawarij Antara Alusunah Dengan Orang Liberal Dan Kadang Ada bagian Yang Terjadi Perbedaan Antara Sama Kaum Muslimin Alusunah Karena Itu Barangkali Apa yang Kita Sampaikan Mungkin Anda Mendapatkan Informasi Yang Lain Dari Ustadz Yang Lain Prinsipnya Jika Memang Bisa Didiskusikan Silahkan Didiskusikan Dan Hati-hati Dalam Memberikan Fonis Karena Menilai Salah Menilai Orang Itu Bisa Berbahaya Semoga Allah Memberkai Apa yang Kita Belajari Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kamu mau mau jauh? Yaudah mas, bukan ya? Yai! Ini mau kirim lamaran, karena saya kerja sulit mas Yang sabar ya mas, tetap semangat Oke... Bapak baru tuh Terima kasih mas Maksimu, Maksimnya penusaha sukses Telah melayani dan membantu lebih dari 60... Problema dan beban hidup selalu menghiasi